Ikan marlin atau ikan sori merupakan ikan dari keluarga Istiporida yang memiliki sekitar 10 spesies. Ikan ini memiliki tubuh yang memanjang, sirip di punggung yang panjang kaku dan moncong yang seperti tombak. Ikan marlin adalah perenang cepat yang dapat mencapai kecepatan sekitar 80 km per jam. Marlin menggunakan rahangnya yang berbentuk tombak untuk menangkap makanan. Mereka memakan krustasea, ikan tuna, dan cumi-cumi. Ukuran rata-rata ikan marlin cenderung berada di kisaran 11 kaki dengan berat 200 hingga 400 pound. Marlin dapat ditemukan di samudera Atlantik, Pasifik, dan India. Marlin disebut ikan air biru menghabiskan sebagian besar hidup mereka jauh di laut. Mereka suka bermigrasi dan akan mengikuti arus lautan hangat selama ratusan bahkan ribuan mil. Marlin merupakan makhluk soliter. Mereka berenang berpasangan. Sangat jarang mereka berkumpul dalam kelompok yang lebih besar. Ikan marlin juga merupakan hewan yang sangat aktif dan kuat. Mereka suka melompat keluar dari air. Musim kawin marlin terjadi pada akhir musim panas atau awal musim gugur. Betina mampu bertelur 4 kali per musim kawin tunggal. Melepaskan hingga 7 juta telur, hanya sebagian kecil dari telur yang dilepaskan atau kurang dari 1% yang akan bertahan hidup. Karena sebagian besar telur akan dimakan oleh makhluk laut lainnya. Umur rata-rata marlin betina adalah 27 tahun di alam liar. Sedangkan marlin jantan akan hidup jauh lebih pendek, sekitar 18 tahunan. Berikut ini adalah jenis-jenis ikan sori atau ikan marlin. 1. Black Marlin atau Marlin Hitam Ikan ini bisa ditemui di samudera Hindia dan samudera Pasifik. Berada pada air dengan suhu 20-30 derajat Celcius dan jarang dijumpai di perairan dingin. Ikan ini dapat dengan cepat diidentifikasi karena ini satu-satunya marlin yang memiliki sirip punggung yang kaku. Sirip ini tidak bisa dilipat ke badannya. Garis punggungnya jarang sekali tampak jelas pada ikan dewasa. Punggungnya berwarna biru tua yang langsung berubah warna menjadi putih pada garis punggung. Jika sedang melompat atau sedang makan, maka akan terlihat garis biru yang samar di sisinya. Makanannya terdiri dari sotong, makarel, bonito, dan ikan terbang. 2. Blue Marlin atau Marlin Biru Ikan ini hidup pada perairan hangat. Ikan ini tidak seperti marlin hitam. Dijumpai juga di samudera Atlantik. Berada pada kawasan tropik dari samudera itu. Ciri ikan ini adalah pektoralnya tidak pernah kaku. Bahkan ketika telah mati masih bisa dilipat ke dalam tubuhnya. Sirip dorsalnya tinggi dan tajam. Tingginya lebih dari lebarnya tubuh ikan. Sirip ekornya besar dan berujung tajam. Ikan jenis ini termasuk petarung agresif yang kerap kali melompat ke udara. Seakan-akan tidak pernah kena lelah. Mereka berenang dengan cepat dan kuat. 3. White Marlin atau Marlin Putih Ikan ini tersebar di samudera Atlantik, Teluk Meksiko, dan Laut Karibia, serta juga di Laut Tengah di Eropa. Ikan ini bisa bermigrasi ke perairan tropis dan kerap berada dekat dengan pantai. Ciri yang paling menonjol adalah sirip dorsal, pektoral, dan ekornya yang berbentuk bulat, bukan tajam. Sirip pektoralnya dapat dibengkokkan hingga rapat dengan tubuhnya. Garis sisinya sangat gelas. Warna ikan ini lebih mendekati warna hijau dibandingkan marlin lainnya. 4. Swordfish atau Ikan Todak Ikan ini cucutnya paling panjang dan lurus. Hidup pada suhu 13 hingga 22 derajat Celcius. Ikan ini ditemukan di hampir semua perairan di permukaan bumi. Ciri paling mudah adalah sungot tajam yang menyerupai pedang. Pedang ini digunakan untuk bertahan, membunuh, atau menyerang mangsanya. Makanannya seperti marlin lainnya, berupa sotong, lumba-lumba, dan makarel. Bunggungnya bisa berwarna coklat tua, perunggu, ungu metalik, biru ke abu-abuan, atau hitam. Sisinya bisa gelap dan bagian bawahnya putih. Ingat, teman-teman harus berhati-hati ya terhadap ikan marlin ini. Karena pada awal tahun 2020 kemarin, ada kasus remaja yang lehernya tertancap ikan marlin ketika ingin menangkapnya. Dikutip dari bbc.com, ikan marlin sepanjang 75 cm itu meluncur cepat dari laut dan moncongnya yang runcing itu menembus lehernya ketika remaja 16 tahun itu menyalakan senternya. Mengerikan sekali bukan? Demikian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye! Terima kasih telah menonton!